Halo kawan Setara, salam perdamaian. Hari ini kita akan berbincang santai dengan Pak Jeki, Pak Pendeta Jeki Manu Putih. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Halo kawan Setara, apa kabar? Pak Jokis, bisa jumpa di Setara. Iya, senang juga. Terima kasih Pak Jeki datang, mau datang di kantor nih. Wah, kehormatan kok saya datang di Setara. Bisa kehormatan Pak Jeki. Senang sekali bisa berjumpa langsung dengan Pak Pendeta Jeki, karena biasanya saya hanya melihat dari berita tentang Pak Jeki, tapi sekarang bisa bertemu langsung, belajar langsung dari cerita-cerita Bapak hari ini. Nah, saya akan perkenalkan narasumber hari ini, Pak Jeki Manu Putih adalah seorang pendeta yang juga merupakan pegiat perdamaian. Dalam upaya menyemai perdamaian, beliau mendirikan, menginisiasi gerakan Peace Provocator dan juga berbagai model pemajuan perdamaian, seperti model manajemen dialog pintas agama dan perdamaian berbasis komunitas. Dan model-model ini juga direplikasi ya Pak di berbagai daerah di Indonesia dan bahkan juga di negara-negara lainnya. Nah, di samping aktivitas beliau untuk merawat perdamaian, beliau juga mendapat penghargaan, yaitu Ma'arif Award untuk dedikasi di bidang pembangunan perdamaian dan hubungan antariman pada tahun 2007, lalu juga Peacemakers in Action Award oleh Tannenbaum Center for Interreligious Understanding di New York tahun 2012, dan juga The World Harmony Week Prize dari Raja Yordania tahun 2018. Nah, pada tahun 2017, beliau juga menjadi asisten utusan khusus presiden untuk kegiatan kerjasama antaragama dan antarperadaban, dan secara khusus membidangi hubungan antaragama. Baik, kita langsung ke sesi pertama, Pak. Kita ingin memahami konflik Maluku waktu awal-awal era reformasi. Nah, di Maluku sendiri kita sering dengar ada istilah budaya pelagandong. Mungkin bisa diceritakan apa itu budaya pelagandong? Oke, terima kasih. Pelagandong itu relasi persaudaraan, lintas desa, dua atau lebih desa. Kalau gandong itu kandungan. Nah, itu beberapa desa, bisa lebih dari dua desa, bisa sekian desa, yang tahu asal-usulnya dari mana. Itu mereka bisa dari, leluhur mereka bisa dari satu wilayah, kemudian mencar, yang beranak-pinak, sebagian jadi muslim, sebagian jadi kristian, dan lain-lain. Jadi itu terkait dengan kandungan, ginekologi, ginekologi, ya. Jadi mereka satu leluhur. Jadi itu relasi kakak adik, relasi darah. Sementara kalau tela itu beda, tela itu fakta persaudaraan, yang diangkat karena peristiwa tertentu. Jadi misalnya ada bencana, di laut misalnya, terus ada yang membantu dari desa lain, kemudian mereka mengangkat takta perjanjian yang disebut tela. Itu juga levelnya yang paling keras, sampai yang paling kendor, ya. Paling keras dengan ketentuan-ketentuan paling keras, saling minum darah. Itu peristiwa-peristiwa saling membantu. Peristiwa-peristiwa tragedi, di mana saling bantu, lalu mereka mengangkat dengan menetapkan berbagai aturan. Aturan dalam relasi sosial yang harus dipatuhi sampai keturunan-keturunan berikutnya. Misalnya ada bela yang keras, tidak boleh kawin-kawin, ya. Atau juga ada ketentuan-ketentuan yang lain, yang bisa memberi apa yang dipunyai, ya. Kalau ada yang ingin, itu harus diberikan, karena itu saudaranya. Nah, kalau gandung, itu lebih keras, karena itu terkait dengan pertalian darah. Nah, jadi bela gandung itu dua. Dua model rajutan sosial berbasis tradisi keadaan istia dan keadaan selangkau. Ya, berarti itu mengikat persaudaraan Maluku, ya, Pak? Ya, itu. Kalau bukan Maluku, misalnya pendatang, itu... Nah, itu yang sulit, ya. Karena itu, bela gandung itu bagi orang Maluku, sebenarnya itu sesuatu yang eksklusif untuk keluar. Kedalam itu inklusif. Tapi keluar, dia juga menerima, ya. Orang luar masuk karena ini terkait dengan tradisi dari masa lalu. Terutama kalau gandung. Nah, itu pertalian darah. Nah, kami waktu konflik mendorong supaya fakta perjanjian pela itu direvitalisasi. Atau dibuat lagi, remaking, begitu. Jadi, kita bisa bikin pela-pela yang baru, gitu. Kalau gandung susah, makanya ada kemudian kita bentuk pela antar sekolah. Kan sudah tersegregasi. Ya, muslim di mana, ya, kristian di mana. Yang bikin pela antar sekolah. Atau antar universitas, IIN, misalnya, pela dengan universitas kristian, Maluku. Nah, dengan sejumlah ketentua. Jadi, dia, bukan lagi, gitu. Jadi, itu cara untuk pela bisa membuka model-model yang baru. Tapi kalau gandung, itu sulit sebab itu terkait dengan pertalian darah di masa lalu. Kalau budaya pela gandung, berarti sudah lama sekali ada di... Iya, iya. Nah, kira-kira ketika saya pernah baca, kalau tidak salah, Bapak waktu itu sempat berpandangan bahwa ketika ada pela gandung, nih, ya, seharusnya tidak pecah menjadi konflik, apa seperti itu. Tapi, ternyata ada konflik. Betul. Kita, karena sekian dekade, itu kan mengalami perabuhan, sebenarnya. Dia hidup sebagai tradisi, ya, tapi dia belum menjadi satu etika sosial. Lalu kemudian modernisasi berkembang. Lalu kemudian ada undang-undang penyeragaman di masa lalu, ya, undang-undang nomor 6. Itu kan merubah struktur pemerintahan adat, pemerintahan desa. Sementara pela gandung itu kan dia tidak elemen adat sendiri. Konsep adat itu kan dia terintegrasi semua komponen. Pemerintahan desanya harus ada, ada pela gandung sini, ada pemilikan tanah, lahan, dan lain-lain. Jadi, kalau suatu dibongkar, ya, dia integrasi sisinya. Di kapan itu, kendor semua, ya. Kendor semua. Nah, oleh karena itu, dia menjadi kendor. Sementara dia selama waktu yang panjang menjadi zona pengaman. Untuk ketegangan-ketegangan antar agama di sana. Ya, itu buffer zone untuk itu. Nah, ketika itu lemah untuk sekian periode, kita hanya menghidupi narasi. Nah, itu relasi, ikatan-ikatan yang long dark, ya. Dan ketika konflik atau provokasi konflik didorong pada sumbu agama, tidak ada di zona pengaman. Relasi Islam dan Kristen di Maluku yang dibilang harmonis itu, ketika konflik, baru saya temukan itu hanya kuasi histori. Relasi seolah-olah. Karena ada persoalan postkolonial yang serius, yang hidup di dalam narasi-narasi lokal. Dulu ketika muslim, bukan yang pertama, katolik masuk, itu konversi muslim. Protesan masuk, konversi lagi, ya. Dan konversi-konversi itu karena tekanan. Nah, itu tidak diselesaikan. Kita tidak menulis sejarah-sejarah perjumpaan, integrasi di wilayah sosio-kultural, tapi sejarah-sejarah kita direkam pada sejarah-sejarah konversi seperti itu, sejarah-sejarah politik, dagang, dan lain-lain. Nah, itu mendorong memori pahit itu sebagai memori kolektif yang hidup di lagu-lagu raya. Jadi, kalau kita dengar lagu-lagu raya, kita bisa deteksi, oh, ini lagu yang dari konflik, kepentingan-kepentingan masa lalu. Jadi, ada narasi-narasi kolektif, ada memori-memori kolektif, yang diturun alihkan melalui pantun-pantun, melalui... Nah, ketika pecah konflik, kita lihat, seluruh narasi lama dipanggil lagi. Dipanggil lagi, dulu kami, kerajaan itu, atau kerajaan Islam, selalu. Ini dulu daerah ini Kristen, harus jadi Muslim lagi. Dulu ini Muslim. Nah, jadi itu, jadi ada pelemahan-pelemahan yang... Tapi pada masa kolonial itu, konflik agama tidak terjadi. Mereka kontrolnya... Kontrolnya kuat, ya. Ada ketegangan-ketegangan sebenarnya. Tapi, itu luar biasa, Belanda itu, itu segregasi di Maluku. Bung Coki kan bukan fenomena baru sebenarnya. Kita tahu persis, kalau kita ke Maluku, bahkan sebelum konflik, mana desa Muslim, mana desa Kres. Itu segregasinya jelas. Dan itu dilakukan oleh Belanda dulu. Karena kita tahu, desa asalnya, biasa kita bilang di sana, negeri lama. Negeri lama lu di mana? Oh, di pegunungan. Oh, kenapa pindah ke sini? Oh, ini Belanda pindahkan dulu. Jadi, dia kontrol selang-seling begitu, untuk mempermudah kontrol wilayah. Management geografisnya, itu sangat luar biasa. Ya, jadi, ya, itu landscape besarnya, latar besarnya, kenapa cepat? Waktu itu, terpicu. Ditambah, lagi memang, model-model keberagamaannya, sangat simbolistik. Simbolistik. identitas-identitas agama itu, saya bilang ya, kalau yang Kristen, mungkin pemudanya, sejarah pergi ke gereja, tapi kalau simbol agamanya dirusak, itu membayar hutang. Begitu juga yang Muslim, misalnya. Kita beragama dengan sangat simbolistik. Jadi, sebelum konflik Maluku itu, Pak, relasinya rukun, tapi sebenarnya, dalam secara... Saya mengalami ketengahangan itu, sejak SMA. Rapuh? Ya, rapuh. Sejak SMA gimana? Sejak SMA, ketika, ano, apa, revolusi Iran. Itu kan lalu, 80-an akhirnya. Santren kilat, dan lain-lain, bermunculan waktu itu. Euphoria revolusi Iran, waktu itu kan. Masuk, belum lagi, Israel-Palestina. Jadi, identifikasi-identifikasi itu, itu taruh-taruhannya, sudah taruh-taruhannya, mudahin, yang ketua OSIS, musli, kresten, atau muslim, misalnya. Itu di Ambon? Itu di Ambon. Kita, itu lalu mulai muncul, ibadah-ibadah sekolah, SMA. Itu tahun 70-an. Ya, 80-an awal lah. 70-an akhir lah. 80-an akhir lah. Saya termasuk yang mengkonsolidasi, misalnya, ibadah sekolah, ibadah lintah sekolah yang kresten. Yang muslim, karena kita tahu, misalnya muslim ada pesan klingkilat. Saat itu. Nah, itu sudah. Jadi, situasi itu terjaga. Lalu ada ketegangan-ketegangan di distribusi, apa, power, ya, power sharing. Power sharing, ya. Ada, ada tradisi yang lama, ya, sebenarnya, management, konflik yang lama, di mana ada perjanjian-perjanjian tidak tertulis, supaya power sharing-nya equal. tapi kemudian itu menjadi masalah, misalnya, ketika Ijmi. Ijmi. Itu juga ketegangan-ketegangan yang muncul, ya. Orang-orang seseorang akan mesti dapat rekomendasi dari Ijmi, itu jalan told truth untuk posisi tertentu. yang kaya-kaya begitunya. Ada banyak sebenarnya barah, ya, di dalam skam yang kita tidak, tidak, ini, tidak sadari, ya, bahwa proses perapuan-perapuan sudah, ini, sementara dari segi demografis, muslim dan kristen di Maluku itu equal. Equal, ya. Malah muslim lebih banyak. Kalau kota Ambon itu, kresen lebih banyak sedikit, tapi overall Maluku itu muslim lebih banyak sedikit. Orang-orang, apa, orang Malukunya atau plus pendatang? Plus. Plus pendatang. Tapi kalau tanpa pendatang? Tanpa pendatang juga sebenarnya mungkin kresen lebih sedikit, saya kira equal juga. Equal juga. Untuk pulau Ambon, misalnya, untuk pulau Ambon itu muslim lebih banyak. Kayaknya Jaziralehi itu semua kan muslim itu terbesar gitu. Kalau kota Ambonnya, kresen lebih banyak sedikit karena sediluminasi oleh daerah pegunungan yang kresen. Nah, di dalam posisi masyarakat yang equal seperti itu dengan seluruh elemen tadi, kalau memicu konflik agama, itu panjang. Itu panjang. Panjang untuk selesainya. Karena equal. Kalau konflik bisa selesai, kalau satu sangat kuat, satu sangat lemah. Itu cepat selesai. Ini komposisinya tadi mirip-mirip Pak muslim dan kristen itu. Militansinya mirip. Tapi memang kembali ke pada tahun 80-an akhir itu memang kemudian masing-masing agama saling ini ya. Karena ini ada evolusi baru karena revolusi Iran. Sementara pihak kristen kemudian merasa bahwa perlu mengimbangi gitu ya. Perlu mengimbangi. Jadi sama-sama saling kemudian memperkuat masing-masing. Iya. Sama-sama kemudian. Plus ada proses politik yang yang... Betul. Sementara konsep-konsep teologi pada ayat 70-an itu juga kan kekristenan juga masih travel isi kristen. Iya, iya, betul. Misi itu kan konversi. Iya, betul. Jadi kayak begitu ya. Iya. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video.